Intro Hai address friend, balik lagi nih di review bareng address ID Review kali ini datang dari XP, tapi dengan tambahan baru, seri nama yang baru dan juga dilengkapi dengan spesifikasi terbaru juga Ditambah lagi harganya terjangkau untuk sebuah laptop gaming Ya, kali ini kita akan mereview XP Victus Gaming Pertama-tama kita lihat spesifikasi dari XP Victus Gaming dulu Prosesornya sudah menggunakan Intel i7 generasi 11 dengan max TDP 45W, 6 cores dan 12 threads Grafik cardnya menggunakan Intel UHD dan ditambah dengan grafik card Nvidia RTX 3060 Untuk storage-nya sebesar 512GB menggunakan SSD dengan grid 6757 dan RAID 5014 Serta ada satu soal tambahan SSD and QMI bila ini menambahkannya Dan untuk RAM-nya sebesar 16GB SODIMM dual channel Sekarang saatnya kita lihat desain laptop ini, desainnya siplas terlihat seperti XP Omen Namun ada beberapa perbedaan Kalau bahannya terbuat dari plastik dengan matte finish untuk bagian covernya Jadinya terlihat cukup keren tanpa mengurangi tampilan dari laptop gaming itu sendiri Untuk dimensi laptop ini memiliki panjang 37 cm, lebar 26 cm, ketebalan 2,4 cm dan beratnya 2,4 kg Sekarang ke bagian layarnya, ukuran layar ini sebesar 16,1 inch dengan resolusi QHD Dengan refresh rate sebesar 165Hz, memiliki 3ms response time menggunakan IPS channel dan anti-guer Tiket kecerahan mencapai 300 nits dan untuk color gamutnya sebesar 100% sRGB Biasa samping kiri kanan dibuat tipis dan tetap memiliki webcam deras layar dengan resolusi 720p 30fps Lanjut ke bagian kanan laptop, hanya terdapat 2 slot USB 3.2 tipe A Sedangkan di bagian kirinya, terdapat DC InPower, RJ45 Ethernet port, USB C Thunderbolt 4, USB 3.2 tipe A, HDMI, Audio Combo Jack dan SD Card Reader Untuk bagian keyboardnya, desainnya dibuat full size dengan ada tambahan numpad, operan tombol juga cukup besar dan yang pasti memiliki backlit putih Jadinya pengalaman yang kami rasakan, laptop ini memberikan kelengkapan di keyboardnya dengan adanya numpad dan backlit yang membantu kita dalam bekerja Untuk audio didukung dengan sistem bank and allusion dan posisi speakernya berada di sebelah kanan kiri laptop dan di atas keyboard Seri Victus digambilkan fitur Omen Game Hub, di mana kita bisa melihat sistem peninginan laptop dan bisa mengatur sistem penggunaan kipas dari laptop ini Nah, sekarang saatnya kita uji coba laptop ini Pertama-tama, kami menguji melalui Geekbench dan mendapat hasil 1.580 untuk single port dan 9.072 untuk multi portnya Berikutnya, kami menggunakan Cinebench R15, tes yang pertama dalam keadaan terjolok cakit dan mode best performance mendapatkan hasil maksimal 2.140, minimal 1.705 dan rata-rata 1.900 Dan tes yang kedua dalam keadaan best performance juga tapi menggunakan baterai, mendapatkan hasil maksimal 1.294, minimal 1.270 dan rata-rata 1.280 Selanjutnya, kami menguji kecepatan browsernya, dari situs browserbest.org Untuk speedometer, mendapatkan hasil 203.6 runs per minute Untuk motion mark, mendapatkan hasil 1.028.75 dan jet strip mendapatkan hasil 194.249 Selanjutnya, kami menguji menggunakan 3DMark Pada tes Pai, mendapat skor 7.136 dan untuk tingkat stress testnya sebesar 98% Dan untuk Fire Strike, mendapat skor 14.881 dan untuk stress testnya sebesar 98% Berikutnya, kami menguji pada aplikasi editing video Video yang kami gunakan memiliki edukasi 2 menit dan beresolusi 4K Dan kami menguji ekspor video ke resolusi 4K juga Yang pertama di Adobe Premiere Pro membutuhkan waktu 1 menit 49 detik Filmora membutuhkan waktu 2 menit 39 detik Dan Cyberlink Power Director selama 3 menit 33 detik Tidak lupa yang terpenting, kami mencoba beberapa game Yang pertama CSGO, dengan settingan high mendapatkan hasil IPS sekitar 180-250 Dan untuk settingan low-nya sebesar 280-340 Game Valorant dengan settingan high mendapatkan IPS 160-190 Sedangkan di settingan low-nya mendapatkan 180-220 Game Pass 2021, dengan settingan high mendapatkan hasil fps 150-210 Dan settingan low mendapatkan hasil 220-280 Dota 2 dengan settingan high mendapatkan hasil fps 160-180 Dan settingan low mendapatkan fps 190-210 Berikutnya Shadow of Tomb Raider dengan settingan high mendapatkan fps 100-140 Sedangkan settingan low mendapatkan fps 150-210 Dan yang terakhir The Witcher 3 Wild Hunt dengan settingan high mendapatkan hasil 100-120 Sedangkan settingan low-nya mendapatkan hasil 160-190 Demikian review laptop HP Victus dari Agress ID HP Victus menjadi salah satu laptop gaming yang bisa bersaing di 2021 Dengan spesifikasi prosesor dari Intel dan grafiker dari Nvidia RTX yang paling terbaru Ditambah lagi kebesaran memori yang diberikan sebesar 16GB Pastinya membuat pengalaman bermain serta mengedit video dan gambar akan terasa nyaman dan cepat Ditambah lagi harga dari laptop ini dibanderol sebesar Rp21.99.000 Jadi untuk kalian yang tidak memiliki budget tinggi, HP Victus ini bisa menjadi salah satu pilihan laptop gaming Buat kalian yang tertarik dan mau membeli laptop HP Victus Kalian bisa hubungi customer service adres ID di nomor 0812-9700-9700 Atau 0813-7070-5050 Atau kalian juga bisa membeli melalui connect store adres ID di Tokopedia, Shopee, JDID, atau Blibli Dan kalian juga bisa mengunjungi official store kami di Manga 2 Square, Harko Manga 2, Manga 2 Mall, Manga Ampasador, Bekasi Cyberpark, Set Closer Ciliditan, Dekok Town Square, Super Mall Karawati, dan ETC BSD Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa subscribe channel adres ID dan follow instagram adres.id.official untuk tahu info laptop lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya